Dalam perang di Ukraina kali ini, Rusia adalah negara besar, negara super power. Ketika Amerika melakukan sanksi ekonomi, ternyata dalam waktu beberapa minggu setelah dilaksanakan, bukan Rusia yang tertekan secara ekonomi, ternyata malah pengusaha Amerika banyak yang merugi. Donald Trump, musuh politik Partai Demokrat dan Biden di tahun 2024 nanti, di mana dia akan menjajal sekali lagi dirinya untuk menjadi kandidat dari Partai Republik. Ketawa terbahak-bahak meledek Biden dengan kebijakan melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia tersebut. Dan benar, saat ini berbalik merugikan pengusaha Amerika. Mengapa? Karena Starbucks yang berjumlah 1.200 gerai harus angkat kaki dari Rusia. Namun, kafenya masih berjalan dikelola oleh pihak Rusia, tinggal ganti nama dari Starbucks menjadi Sarbak. Begitu juga KFC harus hengkang dari Rusia, diganti logonya saja sama perusahaan mitranya tersebut, yang malah mendapat windfall 100% untung, milik sendiri semuanya sekarang. Jadi Siberian Fried Chicken kalau nggak salah namanya. Di sisi sosial media, IG, FB kehilangan lebih dari 9% income mereka dari Rusia. Dan banyak lagi bidang usaha yang berusaha di Rusia dalam hitungan global kehilangan 10% sales dunia mereka rata-rata. Yang paling parah adalah industri high technology karena chips banyak datang dari Rusia. Juga industri aviasi penerbangan yang titaniumnya 80% datang dari Rusia. Intinya malah memukul balik Amerika, memukul balik Inggris. Karena itu EU atau Uni Eropa, Eropa Barat tidak menjalankan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Takut Eropa Barat masuk.